selamat menikmati 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 video atau audio di minggu lalu kata-kata selamat menikmati selamat menikmati ahli mengakui 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 akara itu mengakui menetujui memberi yang mengakui atau satu saja kalau kasus kalau kasus yang sering terjadi suaminya wafat ya kan dan ketika dan ketika dan ketika wafat ternyata datang istri-istri serta membawa anak-anaknya anak-anaknya itu kan termasuk ahli waris nah jika ahli waris yang lainnya yang diakui membenarkan membenarkan kisah itu dan mengatakan oh iya kamu anak-anak si mayid ya termasuk ahli waris nah seperti itu meskipun ahli waris itu kecil masih kecil atau dia orang yang majunun gila ya wal muqor rubihi majuhul dan yang diakui itu yang al muqor rubihi al muqor rubihi ini artinya yang diakui sebagai ahli waris tersebut majuhulan nasab tidak dikenal nasabnya tidak diketahui nasabnya ya thabata nasabuhu wa irtuh maka ditetapkanlah nasabnya dan ditetapkan bagian bagian waris meskipun yang diakui sebagai ahli waris ini masih kecil atau dia orang yang majunun atau dia tidak dikenal nasabnya tidak diketahui maka tetaplah nasabnya dan tetap dibagikan warisan warisan yang tidak dikenal yang tidak dikenal nasab nasab sahabata nasabuh maka telah tetaplah nasabnya dan ditetapkan pula hak waris hak warisnya paham ya nah lalu jika kasus yang lain wain akoro ahadu benaih dan jika yang mengakuinya salah satu dari anaknya wain akoro mana akoro tadi mengakui ya dan jika yang mengakui hanya salah satu dari anaknya ya ahadu benaih salah satu dari anak si mayid biahin mitlih salah satu anak dari si mayid ini mengakui bahwasannya dia saudaranya saudaranya ya orang yang diakui sebagai ahli waris itu adalah saudara saya misalkan falahu thulu thuma biyadih maka baginya hu nya ini kembali ke al muqru kembali kepada orang yang diakui sebagai ahli waris maka baginya thulu thuma biyadih sepertiga dari bagian nya thulus maka anak thulus sepertiga ma biyadih dari bagian nya misalkan nih ada tiga orang anak laki-laki nah dari ketiga anak laki-laki ini ada yang mengakui satu iya saya akui kalau dia ini saudara saya ya dia saudara dari misalnya saudara dari istri ayah saya yang lain saya mengakuinya karena jelas ada ciri-cirinya ada kemiripan dan mungkin ada surat nikah ayah dan ibunya seperti itu ya saya mengakui dia ini saudara laki-laki saya yang dua lagi tidak mengakui ya sudah tidak tidak mengapa akan tetapi bagi satu anaknya tadi salah satu anaknya yang mengakui tadi diambillah sepertiga bagiannya untuk saudara yang dia akui sebagai ahli waris seperti itu ya nah itu jika dia laki-laki biahin mitli jika yang diakui itu seorang anak laki-laki wain akor robi uhtin dan jika salah satunya mengakui dia sebagai saudari perempuan ya ternyata yang diakui sebagai ahli waris itu adalah seorang anak perempuan maka bagiannya falaha khumsuh maka bagiannya mana khumus thulus sepertiga rubuk sepertempat thumun sepertelapan sudus sepertemam khumus ya sepertli sepertlima bagus nah maka bagian uhtun yang dia anggap sebagai saudari perempuan itu dari bagiannya diambil sepertlima maka sepertlima bagiannya itu dikasihkan kepada saudari yang diakui sebagai ahli waris fahim insyaallah jadi kalau salah seorang dari anaknya mengakui benar dia ini saudara laki-laki saya ya dari seayah beda ibu kami misalnya nah oke saya akui dia maka bagian yang bagian anak yang mengakui dia sebagai ahli waris itu diambil sepertiga itu kalau yang datang mengaku sebagai ahli waris itu seorang laki-laki tetapi kalau seorang perempuan yang datang yang mengaku sebagai ahli waris maka bagiannya seperlima dari orang yang mengah yang mengakui seperti itu Wallahu'alam fahim ya insyaallah nastamir bab terakhir babu mi rothil qatil wal muba'at wal wala nah ini masyaallah ya agama kita itu membahas setiap sedetail-detailnya seperti itu kemungkinan-kemungkinan yang ada ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada ahli waris masyaallah Allah yang menciptakan kita maka Allah lah yang paling tahu yang akan terjadi pada makhluknya makhluk ciptaannya yakni kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak terpikir oleh manusia Allah telah sediakan hukumnya jadi jika saat ini terjadi sesuatu kejadian seperti itu kita tinggal balik buku kita tinggal belajar dan ada sudah hukumnya dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah ya tinggal kita lagi yang mau mempelajari atau tidak mau melapangkan waktu untuk mempelajari ilmu agama ini atau tidak maka kata Allah apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu tentu tidak tentu tidak sama pertanyaan Allah tersebut bukanlah pertanyaan yang membutuhkan jawab jawaban akan tetapi pertanyaan untuk memperkuat kenyataan tersebut bahwasannya benar tidak bisa kita samakan orang yang berilmu dengan yang tidak ber dengan yang tidak berilmu nah bab warisan ya bagian warisan al-qotil pembunuh nah si pembunuh ini mendapatkan warisan atau tidak misalkan dia membunuh ayahnya nah sekarang ini kan banyak nih kejadian wal yang yadubillah ya di media media ya berita berita terkini ya berita kriminal itu banyak sekali kejadian anak membunuh ibu ya anak membunuh ayah istri membunuh suami suami membunuh istri saudara kandung membunuh saudarinya dan sebaliknya nah itu bagaimana kalau seandainya ada seorang anak membunuh ayahnya nah apakah nanti si anak yang membunuh ayah tadi mendapatkan warisan dari ayah yang sudah dia bunuh kemudian wafat seperti itu atau istri yang membunuh suaminya apakah istri tadi mendapatkan bagian dari suami yang sudah dia bunuh seperti itu nah al-qatil wal-muba'at wal-muba'at ma'amana al-muba'at al-muba'at ini budha atau bahasanya seperti ini yang mudah kalian pahami sebagian dirinya masih budha ini al-muba'at status dia itu separuh merdeka separuh budha kok bisa usah zaya ya bisa semisal dia mau menebus dirinya dia tanya kepada tuannya saya mau menebus diri saya kamu saya harus bayar berapa nah kata si tuan oke kalau kamu mau merdeka kamu harus bayar 100 juta kepada saya karena kamu itu kan milik saya budha itu milik tuan ya saya akan bayar nah dibayarnya baru 500 juta maka dia terhutang kepada tuannya 500 juta lagi nah itu yang dikatakan 50-50 ya sebagian dirinya masih budha sebagian merdeka sebagian bu budha wal-wala 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 ini orang yang memerdekakan budha orang yang memerdekakan budha nah jadi kasus jadi disini yang akan kita jelaskan tiga kasus yang pertama pembunuh apakah seorang pembunuh akan mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh ya dari orang yang mewarisinya ya dan al-mubat apakah yang yang statusnya masih separuh merdeka dan separuh budha akan mendapatkan warisan dari yang mewarisinya ataukah al-wala ya dan pembahasan tentang al- al-wala orang yang merdekakan budha sebagaimana kemarin-kemarin di bab berikutnya udah kita bahas bahwasannya al-wala ya kan asbabul irti thalatha ya asbabul irti thalatha asbabul irti thalatha asbabul irti thalatha sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan yang pertama hubungan rahim rohim yang kedua nikah ya sebab adanya pernikahan dan yang ketiga wala pembebasan bu budha kita bahas yang pertama yang al-qatil manin faruda biqutli muwarithihi au syaroka fihi mubasyaratan au sababan bila haqq lam yarithu in lazimahu qawadun au diyatun au kaffaruh wal mukallafu waghairuhu sawa nah unsurna jayidan ya tolibat isma'na manin faruda lihat dia kan kalian lihat di buku manin faruda ini hamzah wasol ya manin faruda maka untuk mempermudah bacaan nun sukun ini dikasihlah baris bawah hamzah wasol tidak lagi dibaca karena hamzah wasol yang terletak di tengah-tengah kata itu hanya ditulis tapi tidak dibaca jadi gimana sahabat bacanya manin faruda manin faruda barang siapa yang dia sendiri menyendiri atau dia sendiri biqutli muwari membunuh membunuh orang yang mewarisinya siapa yang sendiri membunuh orang yang mewarisinya maksudnya seperti apa misalkan anak membunuh ayah nah si ayah kan akan mewarisi harta kepada anaknya istri akan mewarisi hartanya kepada suaminya dan anak-anaknya ini yang dimaksud dengan muarif yang mewarisi yang mewarisit tetapi kalau warithun orang yang mendapat warisan atau ahli wah ahli waris atau ahli waris nah jika dia sendiri infaroda sendiri membunuh orang yang mewarisinya awsya rokafi atau dia berkelompok ya bersekongkol nah misalkan anaknya tiga maka ketiga-tiganya berserikat untuk membunuh orang yang mewarisinya ataukah ibunya ataukah ayahnya seperti itu wala yadubillah mubah syaratan secara langsung ya secara langsung maksudnya tidak ada sebab ya tidak ada sebab syari ya awsya baban sama ya tidak ada sebab yang tanpa hak ya karena kesel kesel itu memang sebab akan tetapi sebab yang tidak dibenarkan oleh syari yang dimaksud disini sebab adalah sebab yang memang diperbolehkan oleh syariat apa itu sebab yang diperbolehkan oleh syariat misal di dalam agama kita apa namanya itu pezina itu ya atau algojo ya yang dipenggal kepalanya itu hukuman bagi kisos kisos misalkan misalkan ayahnya membunuh tetangganya ya maka ayahnya juga harus dibunuh hukum kisos nah ternyata tukang 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 apa bunuhnya algojo kalau di arah sana ya nah algojo itu adalah anaknya seperti itu nah itu kan ada sebabnya ya dia membunuh bukan karena karena kesel sama ayahnya bukan karena itulah pekerjaannya memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran syari memang itu pekerjaannya seperti itu nah maka hukum yang kasus yang seperti ini yang membunuh tanpa ada sebab ya baik dia sendiri ataupun dia secara berkelompok bersama-sama makalam dia tidak mendapatkan warisan dia tidak mewarisi ya misalkan anak tadi membunuh orang tuanya karena kesel aja karena geram karena marah seperti itu dan kodarullah ayahnya wafat orang yang dia bunuh itu langsung ma langsung mati maka dia tidak berhak mendapatkan warisan karena apa in lazimahu kawadun karena wajib baginya ya lazimahu wajib baginya kawad kawad itu dikenai hukum kisos ya hukum kisos kalau dalam islam kan seperti itu yang bunuh dibalas dengan bunuh yang mencederai tangan saudaranya maka pun dibalas dengan cedera tangan badan dengan badan telinga dengan telinga mata dengan mata nah ini kawad hukum kisos atau diah diah ini membayar denda aw kafaroh juga sama ya denda nah wal mukallaf waghairuhu sawa baik yang membunuh itu seorang mukallaf atau selainnya misalkan dia belum mukallaf dia belum balik seorang anak SD ya atau usia belum balik membunuh orang tuanya atau membunuh saudaranya maka dia juga tidak mendapatkan warisan faham? insyaallah ya boleh nanti kalau gak kalau gak faham boleh tanya usiazah nah ini kasus pertama ya yang membunuh tanpa ada sebab yang membunuh tanpa ada sebab syarih nah yang dibawa dan jika dia membunuhnya karena ada hak ya karena ada hak apa itu karena ada hak jika dia jika dia membunuh dengan hak dengan hak disini maksudnya dengan sebab syariat seperti apa kawadan seperti dia lah penyelenggara hukum kisos tadi kawadan ya dia adalah seseorang penyelenggara hukum kisos atau hat atau dia penyelenggara hukum hat hukum hat ini cambuk ya dicambuk nah eh apa namanya kalau misalkan pezina ya eh ketika ada saksi bahwasanya dia benar-benar telah melakukan zina maka akan diselenggarakan hukum hat di cam dicambuk didera ya nah dia adalah penyelenggaranya ya atau karena dia eh kufrun karena kekafiran ya nah eh atau bibagin atau karena dia seorang pezina ya awsialah awharobah awshahadatiwarithihi dan yang lain-lainnya maksud dari sini awsialah awhirobah awshahadawarithihi ini ini sebab-sebab sebab-sebab syar'i nah awqatal al-adilul baghiyah atau seorang hakim ya al-adil seorang hakim membunuh pelaku zina ya atau seorang hakim membunuh pelaku zina yang memang dia di negara itu memang dilaksanakan hukum syari syariat dan kebetulan dia seorang ha-hakim seperti itu wa'aksuhu atau sebaliknya ya warithahu maka kasus seperti ini dia berhak mendapatkan warisan misalkan suami ya kan suami ini adalah seorang hakim atau penyelenggara hukum kisos dan ternyata yang mau dia hukum kisos adalah istrinya sendiri seperti itu karena istrinya mungkin telah berzina atau istrinya seorang yang murtad ya atau istrinya membunuh orang lain nah maka suaminya lah yang mengadilinya karena kebetulan si suami seorang hakim nah si istri dihakimi sampai wafat apakah suaminya mendapatkan warisan dari istri? iya ya sebabnya apa? karena suaminya membunuh dengan hak dengan alasan syari beda dengan kasus yang diatas tadi kalau yang diatas tanpa hak nah berikutnya kasus yang berikutnya ini hmm walaya rithurokik ini kasus yang berikutnya almubat yang buddha sebahagian eh statusnya itu masih sebagian buddha masih sebagian merdeka walaya rithurokik walayuroth ya arroki ini buddha ya buddha itu tidak mewarisi walayuroth dan tidak pula diwarisi ya karena apa? karena buddha itu seluruh seluruh jasadnya ya dan harta yang dia miliki adalah milik tuannya ya jadi dia kalau seorang buddha wafat hartanya diwarisi? tidak karena hartanya hartanya itu milik tuannya jangankan harta badan dia semuanya tenaganya dan lain-lainnya itu adalah milik tuannya bagaimana mungkin bisa diwarisi atau dia mewariskan nah lalu walayarithu man ba'duhuh hurrun wayuroth akan tetapi nih man ba'duhuh hurrun yang yang status diri sebahagian status dirinya itu adalah hurrun merdeka ya seperti ini tadi bahasanya almubat ya sebahagian status dirinya itu adalah orang merdeka maka dia mewarisi dan diwa dan diwarisi yarithu mewarisi yu rosu di diwarisi wayah jububiqa derimafihi minal hurriyah dan dia juga mampu menghalangi menghalangi sesuai dengan ukuran kebebasannya waman a' tako abedan falahu alaihi luwala nah ini selesai pembahasan almubat budak yang status dirinya sebagian merdeka status sebagian lagi masih seorang budak udah selesai ya sampai di koma ini lanjut waman a' tako abedan dan barang siapa yang memerdekakan arti a' tako ini memerdekakan abedan seorang budak falahu alaihi luwala maka berlakulah atasnya hukum al alwala apa tadi alwala orang yang membebaskan budak berhak mendapatkan warisan wain wainikhtalafadinuhuma meskipun keduanya berbeda agamanya yang membebaskan budak orang kafir budaknya orang muslim seperti itu maka si orang kafir tetap mewarisi dari si budak yang dia sudah merdekakan tadi nah walayarithun nisa bilwala illa man a' takona aw a' takohu man a' takona dan seorang perempuan tidak mewarisi karena sebab wala tidak mewarisi perempuan disebabkan wala itu kalau kita artikan secara satu-satu tapi maksudnya perempuan tidak mewarisi disebabkan hukum wala ya kecuali man a' takona budak yang memang mereka bebaskan ya budak yang mereka bebaskan aw a' takohu aw a' takohu man a' takona nah maksud dari baris ini baris yang terakhir ini seorang wanita tidak tidak mewarisi disebabkan alwala misalkan seorang wanita membebaskan budak suaminya seperti itu lalu budak yang dibebaskan tadi wafat apakah seorang istri tadi berhak mendapatkan warisan si budak tadi tidak karena apa karena yang dia bebaskan itu budak suaminya bukan budak di dia nah ila man a' takona kecuali memang budak dia sendiri seorang perempuan memiliki budak maka dia bebaskan dan ternyata setelah dibebaskannya budak itu wafat maka si perempuan yang membebaskan tadi mendapatkan warisan tetapi kalau budak yang bukan budak dia dia bebaskan dia tidak berhak mendapatkan hukum alwala nah jadi di baris yang ada beberapa baris ini kita telah membahas tiga kasus kasus pembunuh yang pertama yang kedua kasus budak yang statusnya masih sebagian merdeka sebagian masih budak yang berikutnya alwala seseorang yang membebaskan budak kalau seseorang yang membebaskan budak maka dia mendapatkan dia berhak mendapatkan alwala meskipun mereka berbeda agama akan tapi kalau perempuan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari alwala kalau bukan budak di dia tetapi kalau memang budak dia yang dia merdekakan maka dia berhak mendapatkan ya wallah wa'alam selesai kita kitabul faro'id insyaallah minggu depan hari jumat kita masuk kitabul etzkih dan babul kitababu ahkami ummahatil awlat nah berikutnya kitabun nikah masyaallah nah semoga bermanfaat boleh tanya ke ustazah japri ustazah maksudnya ini apa maksudnya ini apa ya sekian semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dan memotivasi kita agar lebih semangat lagi mempelajari ilmu Allah ini yang merupakan semulia mulianya il ilmu bahkan jika kita sabar dan segala sesuatunya kita niatkan untuk belajar untuk menuntut ilmu insyaallah kita mendapatkan ganjaran yang sama yaitu man salaka tariqon yaltamisu yaltamisu fihi ilman sahalallah lahu bihi tariqon ilal jannah ya barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia tujukan di dalamnya untuk menuntut ilmu maka akan Allah mudahkan pula baginya jalan menuju surga amin Allahumma amin kita tutup dengan subhanaka Allahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih